Nah ini mungkin kebiasaan di sana ya di Malaysia itu kalau bulan Ramadan pasti ada kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video senangnya di Malaysia mencari takjil atau juwadah untuk berbuka puasa Semua menggogah selera Oke ini daripada channel Saktika Ardhani Dan ini sudah lama banget channel ini gak upload ya Kenapa gitu kan ada apa dengan Saktika Ardhani ini Atau ada channel barunya Saya gak faham jadi buat teman-teman yang ada channel barunya boleh komen gak bawah ya kan Nah disini kita mau melihat suasana puasa di Malaysia guys Karena sebentar lagi tanggal 2 April insya Allah kita sudah berpuasa Ramadhan Masuk kepada bulan Ramadhan Allahu Akbar semoga kita sampai ke sana guys Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadhan Dimana bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Dimana bulan Ramadhan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW Kita semua ini ya Kita berpuasa Kita melakukan ibadah-ibadah Salat terawih Mengaji dan lain sebagainya Di bulan Ramadhan ini kita riadah Kita apa nama itu Belajarlah Nah belajar Macam mana agar supaya kita menjadi lebih baik Dan dalam setiap tahun pasti ada satu bulan Ramadhan Dimana bulan Ramadhan ini penuh dengan ampunan Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadhan Lepas itu kita salat kita beribadah sebanyak-banyaknya Dan melakukan aidul fitri Ya kan Zakat fitrah dan lain sebagainya Maka kita berharap kepada Allah Agar supaya kita ini Dosa-dosa kita ini Diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali fitrah lagi Masya Allah Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan malam laylatul qadar Amin amin Ya Rabbal Alamin So jom kita tengok guys Bagaimana suasana mencari ta'jil Ataupun qadar di bulan Ramadhan Di Malaysia Jom kita tengok videonya Let's go Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Teman-teman Ikuti video dari saya ya Oke Oke Saktika Ardani Oke Wow Rame juga ini ya Ya Allah Ini tahun 2021 April 28 April guys Oh iya Saya baru ingat Kemarin itu video terakhirnya Saktika Ardani ini kan Ibu saktinya itu sedang hamil Ya kan Nah mungkin melahirkan Makanya gak upload video ini guys Oke Allah banyak sangat Oi Sedap Nasi ayam Nasi ayam Saya nak satulah Oke Sedapnya ni guys Ais ni Ya Allah Nasi ayam Oke Cendol Ada juga cendolnya Berapa ringgit bang? 6 ringgit Nasi ayam 6 ringgit Apa lagi ni? Oh my god Allah Allah Oish Apa ni guys Macam sedap Lembu Ayam Siap Hadduk Oh hadduk Apa yang nak Hmm Yang Sosis lah Satu Berapa kak Oh 2 ringgit Oke Oke Yang ni Ada kelepon juga guys Undi undi Eh undi undi Ya kelepon kalau di Indonesia ya Undi undi Ini roti jala Ah roti jala Sedap ni Pupia Pupia Lumpia Lumpia Yang ni Apa ya Ketayam Dalam ni ada kelapa Oh dadar Apa Dadar gulung Dadar gulung Kalau di Indonesia Dadar gulung Dodol Eh bukan Saya nak Yang ni Saja Ini Satu Satu Okey Inilah Apa ya kak Boleh kacang Boleh kacang Okey Apa tu Macam mana tu Empat ringgit setengah Empat ringgit setengah Murahnya ni Banyak Oh Jus mangga Milo Ais Kau Sedap ni Masa-masa puasa tu Kalau kita tengok Jus Aduh Asyok Okey Tapi disini Tidak begitu Rame ya Air apa Tidak Tidak Laman Oke Nah ini Ini mungkin Kebiasaan Di sana Ya di Malaysia Itu kalau Bulan Ramadan Pasti ada kayak gini Bazar-bazar gini Guys Ikan Kalau disini Itu hampir Ada Tapi Enggak Enggak Seperti ini Bentuknya Gitu Jadi Kayak Apa ya Orang jualan Depan rumah Gitu Atau jualan-jualan Yang dekat kedai-kedai Ayo sedak Ya Allah Saya nak Lemon pudinya Satu Satu Oke Pudina Pudina Lemon pudina Pudina Apa guys Ini apembalik 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 Oke Panas sekali Teman-teman Alhamdulillah Saya sudah Balik Oh Sudah Sudah sampai rumah Apa yang saya beli Tadi Saya beli Ini Oke Sakti Sudah puasa Ini Ayam Nasi Ayam Oke Nasi Ayam Karena Nasi Ayam Ini Tak Pedas Ya Sebab Dia Diasingkan Sosnya Dengan Ada Kuah Oke Saya beli Air Limau Pudina Hmm Limau Pudina Besar Juga Besarlah Hard Sosis Sosis Oke Ini Kuenya Kuenya Oke Jadi yang di Ah Itu apa ya Koleh kacang Koleh kacang Eh Tak faham juga Wanya mana rasa dia Itu Betul Oke Ini Saja Yang Saya Beli Tadi Hmm Sakti Terima kasih Teman-teman Sudah Mengikuti Video Tadi Sakti Tak Ikut Ya Sebab Berhatikan Sakti Dengan Kawannya Raya Raya Nak minum eh Ya Mau Katanya Mau Saya nak Ni Ini Anak Jiran Saya Namanya Raya Nak Ni Tak Nak Tak nak Saya tak Suka Makcik Oke Itu Saja Videonya Saya Oke Terima kasih Kepada Yang Menonton Jangan Sakti Tidak Jangan 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 Oke Oke Selesai Videonya So Itulah tadi Suasana Mencari Takjil Ataupun Juada Untuk Berbuka Puasa Di Malaysia So Ya Memang Menyenangkan Dengan Banyak Makanan Makanan Seperti Itu Makanan Makanan Yang Dimana Menggugah Selera Kita Kalau Kita Sedang Berpuasa Pasti Nak Beli Semualah Apalagi Yang Air Itu Kan Allahuakbar Kalau Bulan Puasa Semua Terasa Macam Makan Apa Sekarang Makan Apa Buka Pergi Keluar Di rumah Bazar Ramadhan Macam Itu Kena Beli Semua Lepas Itu Buka Puasa Tiba Allahuakbar Allahuakbar Lepas Itu Kita Makan Makan 3-4 Biji Sudah Kenyang Dengan Minum Ais Milo Air Macam Itu Betul Tak Makan Daripada Itu Kena Sabar Kalau Berpuasa Jangan Beli Semualah Macam Itu Apa Yang Kita Nak Beli Saja Ini Tak Tak Banyak Satu Secukup Saja Kalau Kita Beramai Tapi Kalau Seorang Diri Okey Nanti Buka Puasa Kalau Sunnah Puasa Kita Berbuka Dengan Kurma Macam Itu Lepas Itu Air Lepas Itu Tunggu Sebentar Biarkan Peruk Kita Mengolah Dulu Lepas Itu Solat Lepas Solat Baru Kita Boleh Makan Maksudnya Apa yang Saya Amalkan Kalau Saya berpuasa Masa-masa Di Pondok Dulu Kurma Dengan Air Lepas Solat Solat Maghrib Baru Kita Hajar Dengan Makan Makanan Berat Itu Akan Menjadi Peruk Kita Tak Akan Sakit Maksudnya Kalau Solat Terawih Pun Tak Akan Mengantuk Oke Terima kasih Jangan lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Dan Semoga Teman-teman Semua Sehat Selalu Bahagia Dunia Akhirat Dan Panjang Umur Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh